Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Jujavi Lusiani Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses simulasi menggunakan camcat khususnya yang versi 7.1.5 dimana pada video sebelumnya kita sudah melakukan proses simulasi untuk alat separator yang jenis flash vessel dan juga tower namun pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses simulasi untuk alat separator yang lainnya yang berjenis shortcut distillation shortcut distillation seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya disini merupakan suatu alat untuk proses pemisahan biasanya menggunakan fence underwood gillian method sebagai dasar perhitungannya dan untuk shortcut distillation ini dapat digunakan sebagai perhitungan awal sebelum kita melakukan perhitungan secara lebih rinci dari desain kolom distilasi kita langsung saja ke teori untuk melakukan shortcut distillation biasanya nanti akan ada permintaan untuk melakukan input light key dan heavy key seperti yang sudah saya jelaskan di dalam video pembelajaran untuk simulasi dengan menggunakan high-sys untuk proses shortcut distillation jadi nanti bisa dilihat dan disimak dengan baik lagi untuk konsep dari light key dan heavy key linknya akan saya tuliskan di dalam deskripsi video ini nah untuk light key dan heavy key secara singkat akan saya ulas lagi disini untuk light key itu adalah komponen yang memiliki titik didih lebih rendah di bottom product jadi titik didih yang lebih rendah di bottom product kalau misalkan heavy key disini adalah komponen yang memiliki titik didih lebih tinggi di distilat atau produk atasnya nah misalkan contoh disini ada dua campuran dari ada campuran dari dua komponen yang terdiri dari etanol dan n-propanol etanol dan n-propanol bisa kita masukkan ke dalam kolom distilasi dimana kolom distilasinya nanti akan melakukan proses pemisahan berdasarkan titik didih sesuai dengan kondisi operasi di dalam kolom distilasi tersebut kan seperti itu ya jadi kita harus mengetahui boiling point dari masing-masing komponen itu seberapa nah untuk etanol itu sekitar 78 derajat celcius untuk n-propanol itu sekitar 97 derajat celcius maka ketika etanol campuran antara etanol dan n-propanol ini masuk ke dalam kolom distilasi dan kolom distilasinya dioperasikan pada kondisi atmosferik dengan suhu 80 derajat celcius maka kita bisa menentukan siapa yang menjadi light key dan heavy key berdasarkan titik didihnya kira-kira pada kondisi 80 derajat celcius yang akan menguap terlebih dahulu sebagai produk atas itu adalah etanol ya kan etanol dan akan ada sedikit n-propanol yang terikut ke produk atas maka dari itu n-propanolnya karena sangat sedikit jumlahnya di dalam produk atas atau di dalam distilat maka dia akan bertindak sebagai hiviki karena dia memiliki titik didih yang lebih tinggi di distilat ya sedangkan untuk yang keluar sebagai produk bawah disini berarti lebih ke n-propanol tetapi pasti akan ada juga etanol yang terikut ke produk bawah tapi jumlahnya sangat sedikit karena disini etanol memiliki titik didih yang lebih rendah di bottom produk dari pada komponen yang lainnya dan jumlahnya sangat sedikit maka dia dikatakan sebagai light key seperti itu jadi untuk di distilat yang menjadi hiviki disitu adalah n-propanol sedangkan untuk di bottom produk yang menjadi light key disitu adalah etanol oke jadi itu adalah konsep dari light key dan hiviki kita langsung saja masuk ke dalam suatu studi kasus dimana disini ingin mengisahkan etanol dan n-propanol dalam suatu kolom distilasi yang tadi ya dengan komposisi dari fitnya itu terdiri dari 50% mol etanol dan 50% mol n-propanol dengan total flow rate nya itu adalah 100 kmol per jam kondisi operasi dari kolom distilasi nya adalah 353 kelvin atau 80 derajat celcius tekanannya atmosferik atau 1 atmosfer ya berarti nah kemudian disini diketahui bahwa pressure drop dari kolomnya itu diabaikan tetapi disini diketahui reflux rasionya adalah 1,5 kemudian disini ada suatu keterangan bahwa 93% mol dari etanol di dalam fit nantinya akan masuk ke dalam distilat dan 5% mol dari n-propanol di fit nanti akan masuk di aliran distilat nah ini konsepnya harus diperhatikan ya karena nanti ketika di dalam shortcut distillation disitu yang diminta adalah beberapa perbandingan antara jumlah heavy key dan light key komponen heavy key dan light key yang ada di dalam distilat dibandingkan terhadap yang ada di dalam fit sehingga makanya disini kalimatnya adalah 93% mol etanol di dalam fit akan ada di dalam distilat jadi yang akan dimasukkan ke dalam fit yang akan ada di dalam distilat disitu berupa 93% mol etanol terhadap fit seperti itu dan 5% mol and propanol terhadap fit oke kemudian dari kasus ini diminta untuk melakukan desain continuous distillation kolom dengan menggunakan shortcut kolom di dalam camcat sehingga nantinya bisa melaporkan berapa total jumlah stage yang dibutuhkan kemudian minimum jumlah stage yang dibutuhkan dan juga lokasi dari masuknya fit itu pada stage keberapa serta minimum dan perhitungan reflux ratio secara perhitungan reflux ratio yang minimum juga berapa disitu dapat dihitung ya minimum nya berapa seperti itu kemudian konsentrasi dari distilat dan bottom produknya oke setelah itu juga disini diminta untuk menentukan berapa panas yang dibutuhkan dari reboiler dan juga kondenser ya data itu bisa kita rolek ketika kita melakukan simulasi di dalam camcat ya nantinya di dalam camcat kita bisa melakukan simulasi secara langsung jadi seperti ini ya seperti ketika kita melakukan awal memulai camcat berarti kita melakukan setting engineering units nya tadi yang diminta adalah dalam satuan kelvin kelvin atm berarti kelvin atm disitu berarti bisa kita gunakan yang formal si kelvin atm atau formalnya jaya formal si disitu kelvin kemudian pressure nya kalian kondisikan di atm kemudian satuannya kilomol oke setelah itu komponennya kalian bisa selek komponen dimana komponennya pilih etanol dan n propanol setelah kalian pilih kalian oke kemudian tinggal thermodynamic settingnya disitu biasanya disarankan untuk nrtl langsung saja di oke semuanya di oke disitu langsung visible pasti jadi tinggal di oke saja tidak usah di apa-apakan disini pasti akan ada muncul seperti ini ketika kalian oke disini sudah ada parameter binary keefisien nya antara antar komponen nya itu parameter binary nya seperti apa seperti itu itu langsung terisi jadi langsung di oke saja setelah itu berarti tinggal membuat PFD sebelum PFD kalian bisa memberikan nama ya nama terlebih dahulu namanya bisa dengan menggunakan textbox ya setelah dari textbox kalian tuliskan apa namanya kemudian kalian bisa melakukan edit textbox tersebut dengan klik kanan pilih text disesuaikan ya setelah itu disini ada alat-alat dan juga alirannya maka disitu kalian bisa view palette nya kemudian pilih yang fit ya drag ke lembar kerja kemudian pilih yang separator separator pilih yang flash eh sorry shortcut distillation ya pilih yang shortcut distillation setelah shortcut distillation kemudian pilih aliran produknya ada dua oke setelah itu bisa kita hubungkan antara fit dengan shortcut distillation berarti yang warna merah ke titik warna biru kemudian yang keluarnya juga warna merah ke titik biru setelah itu lakukan kondisi tiap alirannya tiap alirannya tadi suhunya adalah 353 kelvin kalian bisa tinggal tulis 353 tekanannya 1 atm kemudian molar flow nya disitu diketahui totalnya adalah 100 maka yang kalian kondisikan disini adalah mol fraksi mol persen jadi kalian pilih yang mol persen atau bisa kalian menggunakan mol fraksi perbedaannya ketika kalian menggunakan mol fraksi yang kalian tuliskan itu adalah persennya misalkan 50 50 tadi di datanya kan 50% 50 berarti disini kalian tulis 50 50 tapi kalau kalian pilihnya disitu adalah mol fraksi berarti yang kalian tulis adalah 0,5 0,5 seperti itu ya nah kalau misalkan dipilih mol fraksi atau mol persen sudah selesai nanti disini kalian bisa meng-inputkan total flow nya total flow nya tadi diketahui 100 kmol per hour setelah setelah di-inputkan 100 kmol per hour 100 ya tulis kalian kalian tulis 100 setelah itu kalian flash kalau sudah di-flash tinggal di-oke setelah itu kita bisa melakukan ini pengkondisian pada shortcut distillation nya nah untuk pengkondisian ini kalian pilih yang mode 2 mode 2 disini FUG fans underwood gillian method tadi dengan fitray location nya perhitungan fans method kemudian pilih yang selek condenser type nya itu yang total dan yang disesuaikan disini adalah tekanan yang ada di atas itu berarti tekanan 1 atm jadi disini kolom pressure nya tetap 1 atm kemudian number of stage nya tidak usah diisi ini hasil perhitungan yang kalian isi adalah reflux ratio diketahui disitu reflux ratio nya adalah 1,5 jadi kalian tulis 1,5 jadi ini belum gak usah kalian tulis untuk number off stage nya oke kemudian yang kalian isi adalah ini light key component light key component nya tadi berdasarkan penjelasan sebelumnya berarti akan menjadi light key disitu adalah siapa yang menjadi light key adalah ethanol heavy key nya adalah n propanol ya jadi light key nya adalah ethanol kalian pilih kemudian heavy key nya kalian pilih n propanol setelah itu disini ada keterangan light key split kemudian ada heavy key split nah split disini artinya split fraction dimana split fraction itu bersamanya adalah mol distilat per mol fit artinya ketika split fraction nya untuk light key berarti disini artinya adalah berapa mol light key yang dalam hal ini adalah ethanol di distilat per mol dari fit nya ya mol dari fit nya jadi dibandingkan mol dari komponen tersebut di distilat dibandingkan terhadap mol komponen tersebut di fit itu adalah pengertian dari split fraction makanya disini dituliskannya itu adalah 0,93 untuk etanol and propanol nya itu adalah 0,05 karena apa disitu di dalam soal diberikan penjelasan bahwa 93% mol dari etanol di dalam fit ya jadi 93% mol di dalam fit itu nanti akan keluar sebagai produk atas jadi itu adalah perbandingan mol dari etanol ya di distilat terhadap fit nya itu adalah 93% kemudian untuk perbandingan etanol berarti tadi sebagai light key ya kan untuk heavy key nya ini tetap heavy key yang ada komponen heavy key yaitu n-propanol yang ada di distilat yang ada di distilat dia adalah 5% n-propanol di fit nanti akan keluar di distilat jadi semuanya didasarkan pada basis perhitungan distilat ya biasanya kan heavy key itu ada di distilat light key ada di bottom ya tapi untuk yang di split fraction yang diisi di sini itu adalah didasarkan semuanya pada distilat artinya komponen light key apa disitu adalah etanol yang ada di distilat itu berapa persen ya terhadap mold fit nya kemudian komponen heavy key yang ada di distilat itu apa kemudian dibagi terhadap mold fit nya itu yang dituliskan sebagai split fraction hati-hati ya jadi di sini bukan yang ada di dalam bottom bottom product tetapi semuanya didasarkan pada distilat oke setelah kalian isi 0,93 dan juga 0,005 tinggal kalian oke setelah itu lakukan run setelah dilakukan run kemudian kalian bisa mengecek di pay ini kemudian dilihat bagaimana di sini hasil perhitungannya nah di sini bisa dilihat bahwa untuk flow rate kalau untuk mengetahui bagaimana mold fraksinya kalian bisa format kemudian add stream box kemudian all stream pilih yang composition nah di sini untuk di grid nya gak usah di sini disesuaikan sudah untuk komposisi oke sudah tinggal kalian oke ya jadi tinggal dilihat di sini ternyata di aliran 2 disini terdiri dari etanol sebanyak 94% ya sedangkan di aliran 3 itu terdiri dari n propanol sebanyak 93% ini sesuai dengan ketemuan bahwa etanol nya disini untuk di aliran produk bawah itu hanya kecil lebih banyak n propanol nya sedangkan di produk atas akan kaya akan etanol seperti itu produk atas akan kaya etanol sedangkan produk bawah akan kaya n propanol jadi itu untuk proses simulasi untuk shortcut distillation semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik jadi hati-hati dalam kata split fraction split fraction di dalam camcat itu didasarkan pada data distilat bukan distilat dan bottom product karena berbeda kalau di dalam high-sist itu berapa jumlah komponennya di distilat dan berapa jumlah komponennya di bottom product sesuai dengan ini kalau misalkan di distilat berarti hiviki berapa hiviki komponen di dalam distilat berapa light-key komponen di dalam bottom product itu kalau di high-sist tapi kalau untuk di camcat itu adalah berapa komponen hiviki di dalam distilat terhadap mol dari fit dan juga berapa mol untuk light-key komponen yang ada di distilat dibandingkan terhadap mol fit seperti itu jadi basisnya semuanya di distilat oke itu yang perlu dipahami dan dimengerti dengan baik semoga bisa dipelajari dan bisa dimengerti dengan baik selamat mencoba dan melakukan simulasi di dalam camcat kanan masing-masing kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih